Pasca Idul Fitri 1443 Hijriah, kebutuhan daging sapi segar di Pasar Aurduri, Kota Jambi masih tinggi. Namun meski demikian, saat ini harga daging sapi pun juga mengalami kenaikan. Selain harga sembako yang mengalami kenaikan Pasca Lebaran, harga daging sapi pun saat ini juga mengalami kenaikan. Salah satunya di toko daging sultan yang berada di kawasan Pasar Aurduri, Kota Jambi. Loncakan harga daging ini diperkirakan karena kebutuhan daging Pasca Lebaran masih tinggi. Dituturkan Aziza, pemilik toko daging sultan, bahwa kenaikan harga daging yang ia jual tersebut, dikarenakan harga modal pembelian daging juga naik, sehingga dirinya terpaksa ikut menaikkan harga jual agar tidak merugi. Kalau untuk kebaran ini harga jangkrak naik, naik ya sama kayak harga ayam, harga cabai, sebagainya. Nah, ini bukan karena kita yang mau naikin, karena memang harga modal yang lainnya. Sebagai pedagang kita mau memasuk murah-murahnya, yang penting konsumen kita senang. Sebelum Lebaran dan Pasca Lebaran ini memang ada kenaikan beberapa barang, masih sudah ada untuk daging, sudah ada turun. Kenaikan harga daging ini juga diharapkan dapat kembali stabil agar para pedagang tidak merugi dan pembeli dapat membeli daging dengan harga yang normal kembali. Misu Santi, Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.